News on the spot, Pemirsa Jelang, ASEAN Games 2018, pemerintah daerah DKI Jakarta terus berbenah. Salah satunya dengan menertibkan trotoar di kawasan Senayan, Jakarta. Dan kita akan kawasan Senayan, Jakarta untuk mengatau kondisi terkini dari penertiban tersebut, langsung bergabung bersama Julita Telong Banua dan Tika Harahap. Ya, Julita, seperti apa kondisi di sana? Apakah trotoar sudah bersih dari tanaman-tanaman yang selama ini dijajakan dan dijual di situ? Ya, Carlos dan juga Pemirsa trotoar di Senayan, tepatnya yang mengitari kompleks Gelora Bung Karno saat ini masih dalam proses penertiban, di mana dapat dilihat ya di belakang saya saat ini memang masih ada petugas dan juga dibantu oleh pemilik kios yang ada di sini, bersama-sama membersihkan lokasi dagangan tanaman yang memang biasanya berdagang di sini, di mana sejak pagi tadi petugas Bina Marga Jakarta Pusat dan Kelurahan Gelora bersama-sama membersihkan dan memindahkan barang-barang mereka yang biasanya memang dijajakan di sepanjang trotoar yang ada di sini. Petugas juga membantu pedagang yang ingin pindah ke lokasi yang telah disiapkan Pemda setempat, yaitu untuk sementara akan dipindahkan di parkir Timur Senayan atau lokasi lain yang memang menjadi tujuan dari para pedagang di sini. Karena memang tidak semua pedagang itu ingin dipindahkan ke parkir Timur Senayan. Dan sebelumnya, pemirsa, ratusan kios bunga yang ada di sepanjang trotoar di Senayan ini telah diberi surat peringatan oleh Pemda setempat untuk dapat memindahkan dagangan mereka. Surat terakhir ini dilayangkan pada hari Kamis lalu, sehingga jika ada pedagang yang tidak berada di tempat pada hari ini atau tidak juga memindahkan dagangannya, maka petugas yang akan memindahkannya, begitu. Dan kemudian, adapun peminahan ini, pemirsa dilakukan untuk menyukseskan Asian Games 2018 mendatang, yang juga merupakan ide dari Kemenpora juga, sehingga ini dapat digunakan semaksimal mungkin, di mana sebagian pertandingan dari Asian Games ini dilangsungkan di Gelora Bung Karno nantinya. Dan juga trotor akan dikembalikan fungsinya sebagai tempat yang nyaman tentunya bagi para pejalan kaki. Carlos. Kita kemudian proses dari tahapan selanjutnya setelah kemudian pertalian ini dilakukan, apa yang akan dilakukan, dan apa kemudian penertiban ini dalam rangka persiapan Asian Games 2018 memang benar-benar akan dapat mengembalikan fungsi pedestrian ini untuk menjadi tempat bagi para pejalan kaki. Ya, Carlos, sejak tadi memang sedikit sekali pejalan kaki yang menggunakan trotor yang ada di Senayan, khususnya yang mengitari kompleks Gelora Bung Karno. Namun tadi, justru kami menemukan ada beberapa masyarakat yang datang ke sini untuk dapat melihat penertiban tanaman yang dijajakan di sini, dan justru bahkan membeli tanaman karena ternyata harganya itu lebih murah. Dan ini semacam berkah begitu buat mereka, karena harga murah ini didapat karena pedagang akan segera pindah dari lokasi ini. Dan kami juga tadi sempat bertanya bahwa tanaman yang biasanya dijual itu 100 ribu rupiah, dijual hanya 30 ribu rupiah. Dan berikut petikan wawancara kami bersama dengan sejumlah konsumen. Sebenarnya bagus ya, kembali ke fungsinya. Tapi mungkin keluhan daripada pedagang ini dikasih tinggang waktu mereka itu cuma 3 hari. 3 hari itu pun setengah hari minus pemberitahuan itu. Jadi cuma 2 setengah hari dengan pemindahan pot yang gede-gede, pohon, kasihan juga seharusnya surat pemberitahuan itu sebulan kemudian. Dan terus juga tempat pengganti itu harusnya layak sesuai yang mereka butuhkan. Ini enggak, jadi tempat itu terlalu minim. Seandainya mereka pindahin semuapun itu tidak akan memenuhi apa yang ada di sini. Kasian juga. Setuju, saya harus Jakarta ya harus bersih, harus rapi. Tapi tolonglah, saya kira antara masyarakatnya lah, dimasyarakatin lah gitu. Ya cara-cara seperti ini gitu, saya enggak. Ya memang di satu sisi ini menjadi hal yang positif karena toal-toal akan dikembalikan ke fungsi utamanya itu menjadi tempat yang nyaman untuk berjalan kaki. Namun di sisi lain memang ini menjadi satu dilema karena para pedagang ini harus pindah dan tidak dapat berjualan lagi. Sehingga para penggemar bunga juga itu akan kesulitan untuk mencari langganannya. Dan juga tidak sedikit tadi yang kami temukan konsumen yang merasa simpati dengan keadaan ini. Dan ini juga yang menjadi alasan mereka untuk membeli dalam jumlah yang banyak tanaman yang didagangkan di sini pada hari ini. Carlos. Terima kasih Julita Tolong Banua atas informasi dari Senayan Jakarta. Ada pemirsa aksi.